Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius Fatsal yang ke-24. Matius Fatsal 24 mulai ayat yang ke-37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sampai disini lebih dahulu. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus mengharapkan kepada saudara dan saya untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan pada kita diumpamakan dan disamakan dengan keadaan pada waktu Nuh? Kita lihat di dalam kitab kejadian, Fatsal yang ke-6, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Supaya kita mempelajari alkitab ini, saudara, secara keseluruhannya. Supaya saudara dan saya menikmati apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan tiga orang laki-laki, Semham dan Yafet. Perhatikan ayat 11 dan 12. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah. Dan penuh dengan kekerasan, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ini yang menyebabkan mengapa Allah, Yesus Kristus Tuhan, menyamakan kedatangan Yesus Tuhan dengan keadaan zamannya Nuh. Bumi sungguh sudah rusak. Yang rusak buminya atau manusianya saudara? Hah? Manusianya. Tapi Alkitab berkata apa? Bumi. Kenapa? Kok Tuhan mengatakan buminya? Kok tidak manusianya yang rusak? Kenapa? Sebab saudara dibentuk alah dari tanah, bumi. Jadi yang bodol itu buminya. Karena saudara asalnya dari tanah. Maka dari itu Tuhan berkata, kamu akan kembali kepada tanah. Karena kamu berasal dari tanah. Maka dari itu kita perhatikan saudara, bahwa pada saat sekarang ini, kekerasan manusia hidup dengan caranya sendiri semuanya. Kita lihat kekayaan tidak menjamin. Justru kekayaan membuat sengsara. Karena apa? Diincar penjahat terus. Sekarang ini orang yang hidupnya penuh dengan kelimpan. Dek-dekan. Enaknya yang kaya apa enaknya yang cukup? Wah jawabannya dua-dua nih. Saudara tahu? Enaknya yang cukup. Kenapa saya bilang enak cukup? Orang yang kaya belum tentu cukup. Orang yang bilang kaya, itu ukurannya yang ukur orang lain atau dirinya sendiri? Orang lain enak? Saudara punya gaji seperti Pak Peter tadi. Sepuluh juta. Kira-kira orang yang gajinya seratus ribu bilang kaya enak? Kaya. Tapi cukup enak? Belum tentu. Betul enak? Ini kalau saudara cukup. Yang seratus ribu pun cukup. Yang sepuluh juta, satu miliar pun cukup. Allah sanggup lakukan segala perkara. Enak yang cukup atau enak yang kaya? Mengalqitab ngomong. Orang kaya susah masuk surga. Orang yang cukup itu Allah suka. Sebabnya apa? Orang yang cukup pasti dia berharap kepada Allah. Orang kaya susah masuk surga karena berharap kepada kekayaannya. Loh, gak masuk lho nanti. Tumpat. Ya, ya. Tumpat saya. Maka dari itu saudara, kalau saudara dan saya mau menjadi pelaku-pelaku firman, saudara tidak ada kegelisan, tidak ada kekhawatiran. Alkitab berkata Yesus yang berkata, bukan Alkitab. Damai sejahtera yang aku berikan kepadamu, tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Jangan kamu takut. Jangan kamu gelisah. Itu pasti orang cukup. Kenapa? Sebab dia butuh banyak, diberi banyak. Butuh sedikit, diberi sedikit. Jadi gak posen. Betul, loh. Mau diincir sama pejahat? Gak bakal. Nah, pejahatnya bingung, loh. Gak punya? Gak. Tapi cukup? Cukup. Loh. Butuh banyak, dikasih banyak. Butuh sedikit, dikasih sedikit. Pas. Simbok rampok apa? Ngomong pas-pasan. Loh, betul gak? Ini, sedara, hidup kekristenan itu begini. Jadi tidak pernah takut, tidak pernah khawatir. Jadi kalau Pak Peter bilang, tadi gajinya 10 juta, Tuhan bilang, lepaskan. Lepasin dong. Cukup, Pak. Iya, tak? Allah tidak pernah kekurangan. Allah punya langit dan bumi. Dan Allah menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Buat apa pusing-pusing? Sedara, percaya gak? Hah? Tidak amin. Mesti dia gak dek-dekan. Tapi masih punya gak? Punya sedikit. Sama dengan dosa kecil, sama dosa gede. Sedara tahu kita sudah zaman ini adalah zaman akhir, sedara. Tuhan Yesus sendiri berkata, bahwa kita ini harus sama seperti zamannya Nuh. Berarti orang ini semua di dalam dunia ini mengasihi dirinya sendiri. Mereka pestapora, mereka kawin mengawinkan. Mereka mencari kesenangan dunia. Dunia maksiat demikian. Luar biasa. Tidak seperti zaman sekarang. Bahkan kota Sodom dan Gomorrah. Kalah dengan sekarang. Maka kalau saudara perhatikan kejahatan dan perbuatan seks. Tidak akan kalah dari Sodom dan Gomorrah masa ini. Karena ini masanya sudah amat singkat. Dan Tuhan memilih siapa? Orang yang benar dan tidak cukup. Orang yang benar. Perhatikan apa yang dikatakan Alkitab tentang hal Nuh. Orang yang benar dan cukup tidak bercelah. Ada satu lagi yang kamu lupa baca. Benar dan bergaul dengan Allah. Ini yang Allah cari. Kalau sodara tidak bergaul dengan Allah. Sodara tidak akan dapat mendengar peringatan dan suara dia. Agama mengajarkan kita hidup benar. Betul? Kita hidup baik. Tapi Allah berkata tidak ada seorang pun yang benar. Kecuali di dalam Yesus. Tidak ada manusia yang benar. Kecuali manusia itu dibenarkan oleh Allah. Karena Yesus. Maka dari itu Allah mencari bukan orang yang benar. Tapi orang yang benar dan bergaul dengan Allah. Karena tanpa sodara bergaul dengan Allah. Engkau tidak mungkin dibenarkan oleh Allah. Maka dari itu kita harus sadar sodara. Kalau engkau tidak bergaul dengan Allah. Engkau menjadi calu-calu surga. Banyak orang Kristen akan kecewa nanti. Kenapa? Karena pikirnya seperti zaman Nuh. Nuh bergaul dengan Allah. Allah berbicara. Nuh bikin perahu. Karena sebentar lagi aku datangkan air bah. Semua orang ketawa. Lalu Nuh anehnya apa? Anehnya apa? Disuruh bikin perahunya. Tidak di laut. Di atas bukit. Lebih sinting lagi. Nuh lalu memanggil tukang-tukang. Yuk ke atas bukit. Cari kayu. Motong kayu. Bikin perahu. Nuh. Bikin perahu ya di bawah. Duh. Di bukit. Nah nanti nurunkinnya. Bagaimana? Dih usah diturunin. Airnya naik. Sama enggak saudara sekarang? Sebentar lagi Tuhan Yesus datang. Dari zaman kuno. 2000 tahun yang lalu. Petrus sudah berkata. Waktunya singkat. Yesus mau datang. Nyatanya mana? Yesusnya turun atau kamu yang naik? Hah? Hah? Kamu yang naik ke atas bukit atau Yesus airnya yang naik? Hah? Peraunya nanti yang turun atau airnya yang naik? Hah? Airnya naik. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Air dari mana? Bisa menenggelamkan gunung. Mana mungkin? Nah. Mana mungkin Yesus datang. Dari dulu sampai sekarang. Enggak pernah datang-datang. Enggak usah fanatik. Jadi kalau kamu jaga anak Tuhan. Rajin diketawai enggak? Hah? Kalau diketawai. Saudara harusnya bilang apa? Nah. Haleluya. Oh, si Tuhan. Kenapa kok haleluya? Iya. Nah kok kayak orang gila? Nah itu pernah cocok. Kalau diketawai orang gila. Cocok. Ternyata? Itu Kristen. Loh, kasin tuh gila. Iya. Menurut dunia. Betul tak? Iya. Biarin. Tapi nanti kalau Tuhan datang kita pergi semua. Rasain dulu. Maka dari itu saudara. Hidup kekerjaan itu harus belajar Alkitab benar-benar. Sehingga saudara itu tidak pernah kecewa. Loh. Saudara. Sekarang terus terang. Kalau istrimu jelek. Atau istrimu. Ngambuk. Atau jahat. Saudara kecewa enggak? Kecewa enggak? Suami-suami ini. Atau istri-istri ini kalau suaminya jelek itu. Kalau suaminya nakal. Kalau suaminya badung itu. Kecewa enggak? Kecewa? Salah. Karena kamu enggak baca Alkitab. Salah. Aki buk berkata apa tadi? Tidak ada seorangpun yang benar dan baik. Baik. Termasuk? Kamu itu tahu enggak? Suamimu itu termasuk orang baik. Enggak apa enggak? Kalau kita bilang tidak ada seorangpun yang baik. Suamimu baik sendiri? Enggak dong? Termasuk orang yang enggak? Baik. Kalau kamu tahu dia enggak baik. Lihat dia. Bikin kamu jengkel. Loh kok kamu marah? Oh kamu tahu dia enggak baik? Loh kamu harus lihat yang. Marah-marah. Puji Tuhan. Kamu bilang. Kenapa kok kamu enggak marah? Loh. Kalau kita bilang enggak ada orang baik. Termasuk kamu. Jadi kamu enggak baik. Loh. Aku tahu kalau kamu enggak baik. Justru aku tahu enggak baik. Jadi enggak marah. Tapi aku tahu baik. Kamu enggak baik. Jadi enggak marah. Karena di dalam Yesus. Kamu akan diubahkan. Ini loh saudara. Sehingga di dalam Yesus. Itu tidak ada. Keteketsewaan. Tidak ada frustrasi. Tapi lucunya banyak orang Kristen frustrasi. Itu saya bilang. Bukan orang Kristen. Baru Kristen. Sedang diproses. Sebenarnya kekristenan. Itu mengalami pemerosesan. Saudara. Tidak sekaligus terjadi. Bertobat. Dibaptis. Terus jadi baru. Katanya. Aku ciptaan yang baru. Apanya yang baru? Oh belum berbuah. Belum jadi apa-apa. Kok baru. Saudara dan saya harus berbuah. Saudara dan saya harus menyatakan. Kemuliaan Allah. Baru orang lain melihat. Bahwa engkau benar Kristen. Maka dari itu kita perhatikan. Di dalam kitab lukas. Apa yang Tuhan Yesus pesan kepada kita. Sekalian. Supaya saudara. Jangan sampai lengah. Di dalam kitab lukas. Fatsal 21. Mulai ayat 34. Kita jangan lengah. Saudara. Jagalah dirimu. Supaya hatimu. Jangan syarap. Oleh pesta, pora, dan kemabukan. Serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan. Jangan dengan tiba-tiba jatuh. Ke atas dirimu. Seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa. Semua penduduk bumi. Berjaga-jagalah senantiasa. Sambil berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan. Untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri. Di hadapan anak manusia. Perhatikan ini. Jadi kalau saudara sekarang ini. Menghadapi masalah. Maupun menghadapi sakit-penyakit. Itu justru. Saudaranya harus. Saudara harus. Mengucap syukur. Atau harus ribut. Mengucap syukur. Kenapa? Karena saudara. Sedang diperingatkan. Di dalam dunia ini. Alkitab sudah berkata. Bahwa penghakiman. Di dalam kitab Petrus. Bahwa penghakiman dimulai dari orang. Percaya. Jadi kalau saudara dan saya sekarang ini. Dihakimi Allah. Di dalam dunia. Ucapkan syukur. Jadi kalau saudara sekarang ini kena sakit. Saudara harus sadar. Sebab tidak mungkin kamu kena penyakit. Tanpa. Seizin Allah. Kalau engkau dikenalkan penyakit. Karena kamu berbuat dosa. Setan menuntut kepada Allah untuk menghukum. Kenapa kamu? Belum. Kalau kena. Kamu harusnya berkata apa? Puji Tuhan. Bukan puji Tuhan. Karena sakitnya. Tidak. Puji Tuhan. Aku sakit Tuhan. Berarti aku ada sesuatu yang kau tuntut. Yang aku berbuat salah. Dan aku belum sadar akan kesalahanku. Sehingga penyakit ini datang. Dan para penyakit ini. Aku sekarang sadar. Mesti aku salah. Lalu kamu berdoa. Tuhan roh kudus. Tunjukkan dong. Dosa-dosa ku. Nah. Nanti Tuhan tunjukkan. Ada seorang anak Tuhan. Dia sehat wa alfiat. Tidak ada apa-apa. Tahu-tahu. Bangun pagi. Mau nyelesaikan apa? Tuhan pekerjaannya lumpuh. Lumpuh. Stroke. Waduh lumpuh. Bawa ke rumah sakit. Lumpuh. Separuh. Waktu lumpuh dia berkata. Aku kok kena stroke. Salah ku apa? Mulai dia diam di. Mulai dia periksa. Raul Gurdus mengatakan. Apa yang kamu lakukan. Dengan saudaramu itu. Waktu kamu ditipu. Waktu kamu bagianmu dimakan dia. Waduh aku sakit hati. Ampuni. Kamu stroke karena sakit. Karena kamu berbuat dosa. Kenapa? Karena kamu tidak mengampuni. Kamu pun tidak pernah diampuni oleh Allah. Sehingga dosa-dosamu bertumpuk-tumpuk. Karena dia sakit hati. Dia tidak bisa mengampuni. Kalau kita berkata. Engkau tidak mengampuni. Engkau pun tidak diampuni. Betul tidak? Akhirnya dia sadar. Betul Tuhan aku salah. Nah. Setelah dia salah. Dia bertobat. Benar Tuhan. Aku bertobat. Aku sadar sekarang. Aku ampuni. Saudaraku. Tuhan berkata. Aku pun ampuni. Tapi setelah dia mendapatkan pengampunan. Stroke-nya sembuh. Atau tetap? Masih tetap. Hah? Sembuh atau tetap? Masih tetap. Belum sembuh total. Kenapa? Hukumannya belum dijalani. Saudara tahu? Penjahat-penjahat yang dikonek sama hakim. Dok. Tiga bulan. Dia berkata. Pak hakim. Saya bertobat. Terus hakim ini bilang. Kamu sudah bertobat. Bebas. Kok enak. Penjarannya kosong. Oke. Sudah bertobat. Baik. Masuk dulu. Alamin dulu. Betul tak? Tunjukkan dulu. Kamu benar-benar bertobat atau tidak. Nanti kalau sudah balik. 17 Agustis ada remisi. Dikurangi. Bebas. Keluar. Bertobat sungguh. Demikian juga orang Kristen. Orang Kristen kerep kali. Bilang apa? Pak. Saya ini sudah bertobat. Punya masalah. Kok enak barbar? Loh. Loh. Soalnya bilang. Kamu. Bertobat? Iya. Ternyata ini aku sudah bertobat. Terima Yesus di batis. Masalah kok enak barbar? Loh. Itu belum bertobat. Kalau kamu tanya gitu itu. Tanya ini belum bertobat. Hah? Belum bertobat. Kenapa? Kalau kamu bertobat. Kamu kena masalah. Kamu bertobat. Kamu bilang terima kasih Tuhan. Aku kena masalah sekarang di sini. Daripada nanti setelah mati. Kena masalah di neraka. Tidak barbar di sana. Di sini paling-paling berapa tahun? Selesai. Mati. Untung. Loh. Betul enggak? Kalau engkau kena masalah. Karena justru Allah itu kasih. Kepada saudara dan saudara. Coba perhatikan Pak Peter tadi. Dia orang Kristen. Dia dipakai Tuhan di kapal itu. Apa? Dia itu sebetulnya sudah kenal Tuhan. Belum. Ternyata Tuhan ngomongnya gak ngerti. Betul gak? Belum kenal. Sebetulnya. Kenapa kok bisa dipakai? Karena justru. Tidak ada yang dipakai. Betul gak? Karena tidak ada. Ya Tuhan yang berkuasa. Comot lihat Peter. Oh Kristen. Tapi lumayan lah. Resmi. Kata-kata. 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 Betul gak? Bukan kalau dia kenal Tuhan. Lalu kalau saudara dicomot bisa gak sama Tuhan? Bisa. Kenapa? Bisa. Sudah saudara sudah ngaku. Anak Tuhan. Dia juga ngaku. Kristen. Iya. Tapi KTP. Iya. KTP itu bukan kartu penduduk loh. KTP itu Kristen. T itu tanpa. T itu pengalaman. Tidak ada pengalaman sama Yesus. Jadi KTP. Kristen. Seminggu sekali. Itu. KTP. Tapi kalau nanti ada masalah. Masalah yang justru menghadapi mati dan hidup. Allah justru mau pakai. Siapa yang mau dipakai? Yang sedia. Kan disitu ada dua orang Kristen loh. Kenapa yang satu gak dipakai? Kenapa kok dipilih Peter? Sebab dia lebih nekat. Betul gak? Kalau orang itu yang satunya Kristen itu lebih nekat. Pasti orang satunya yang dipakai. Sebabnya apa? Kalau itu tahu hati. Tahu pikiranmu. Kamu Kristen. Tapi kalau disuruh nekat gak berani. Lihatnya dipakai. Betul gak? Ada yang berani ya nekat tak? P.I. Kanjungan. Yuk. Jalan ke sana. Haluan. Yuk. Padahal gak mungkin. Mungkin. Kenapa? Tuhan tahu. Ini nekatnya setengah mati ya. Tuhan. Tuhan. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Allah itu memanfaatkan apa yang ada di dalam diri kita. Jangan segera ukur. Waduh kalau saya gak berani. Allah berkuasa dan Allah tahu apa yang ada di dalam diri saudara. Dan Allah dapat pakai engkau. Tidak terbatas siapapun juga. Tapi untuk dapat dipakai oleh Allah. Harus ada tekat. Dan ada orang yang nekat. Bukan tekat. Nekat. Sebab apa? Sebab Allah tidak dapat menyatakan kemuliaannya. Tanpa orang itu sedia mati untuk dia. Ini saudara. Jangan saudara kira bahwa engkau dipakai Tuhan itu karena apa? Karena kamu tidak mengeduki masalah antara hidup dan mati. Masalahmu masalah biasa. Ya pasti gak dipakai. Tuhan tahu. Tuhan tahu gak percuma. Tapi kalau sudah antara hidup dan mati. Tuhan bisa pakai. Siapa saja. Karena kalau manusia masih bisa. Allah tidak turut campur. Kalau Allah manusia sudah tidak mempunyai jalan. Allah baru turun tangan. Sebab itu mujijat Allah harus terjadi. Iya tak? Nah. Jadi kalau saudara punya masalah yang masih ringan-ringan. Allah turut ambil bagian belum? Belum. Jadi pantesan orang Jakarta tidak banyak melihat mujijat. Sebabnya semua masih santai. Tapi coba kalau kamu nanti terjun ke darah di dalam keadaan yang sulit. Setelah itu. Kamu harusnya bilang. Tuji Tuhan. Kenapa? Justru sulit. Nyatanya nanti. Kalau sulitan datang. Allah musik turun tangan. Kalau tidak. Allah malu dong. Nah. Gak tau. Bapak siapa yang membiarkan anaknya celaka? Gak mungkin. Pasti ditolong mati pun. Tidak apa-apa. Bakal bangkit. Loh Allah. Loh. 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 Ini loh saudara. Ini hidup berkeristanan. Sebab ayah sudah berkata Tuhan Yesus. Jagalah dirimu. Supaya hatimu jangan syarat. Oleh pestafora. Oleh kemabukan. Dan kepentingan-kepentingan dunia ini. Saudara zaman sekarang ini orang Kristen takut menderita. Mengapa penyakitnya tidak sembuh-sembuh? Mengapa? Mengapa? Mengapa masalahnya tidak beres-beres? Karena dia tidak mengucap syukur. Dia masih ribut. Minta kesembuhan. Minta masalahnya selesai. Justru itu tidak akan selesai. Saya katakan. Sekali lagi. Tidak akan selesai. Tetapi kalau orang itu kehilangan nyawa karena Yesus. Dia pasti mendapat nyawa. Sebab Alkitab yang ngomong. Jadi kalau saudara kena sesuatu masalah atau penyakit. Ucapkan syukur. Bertobat. Setelah bertobat. Ngucap syukur. Pandah parah. Puji Tuhan. Kenapa? Karena kalau aku harus mati. Aku pasti sudah masuk surga. Karena aku sudah bertobat. Karena Tuhan mempunyai rencana dalam hidupku untuk menjadi seksi. Allah pasti sembuhkan. Betul tidak? Agak poseng. Wong dia sanggup mengadakan segala perkara. Dari tidak ada. Menjadi ada. Makanya kalau saya menghadapi apa-apa. Saya relax. Saya kalau kena penyakit. Saya selalu periksa. Tuhan. Aku kok kena penyakit. Kenapa? Periksa. Setelah. Wih. Aku dosa. Oh iya Tuhan. Aku berdosa. Ini salah. Oke. Minta ampun. Apalagi Tuhan. Sudah. Cukup. Puji Tuhan. Sakitnya tambah parah. Beneran. Sayangnya gitu Tanah parah, puji Tuhan Sebab ini ujian, ini bukan lagi upah dosa Tapi ini ujian Nguja syukur, sampai metek Mau mati, puji Tuhan Tuhan bilang, sembuh, cukup Soalnya apa? Coba perhatikan Sadrah, Mesah, dan Abednego Dia pada waktu berhadapan dengan Raja Nebuchadnezzar Baku dia dikatakan Kalau kamu mau menyembah perhalaku Kamu tidak usah masuk ke dapur api Ini Sadrah, Mesah, dan Abednego Bila kata apa? Maaf Raja, apapun yang terjadi Kami tidak meninggalkan Allah Tidak ditolong pun, tidak apa-apa Tetap aku tidak akan meninggalkan Allah Lalu itu Berarti kan, berani mati Iya Lapa juga nih, sama kalau kamu penyakit Nah, lebih penyakit, kanker Kanker Raja penyakit, kanker itu Tidak, tak apa Apapun yang terjadi Mati Bapak, aku tidak akan meninggalkan Yesus Loh gitu Masuk barusan Lagi, Raja kanker Ya, kompromi deh Malah kanker Repat Raja berkata Tujuh kali lipat Panasnya ditambah Tidak apa-apa Malah cepat Ya, bener dong Tujuh kali lipatan Malah cepat Angus Bis Yang yang Gotong Belum apa-apa Dia yang Gotongnya mati Nah, salahnya aku Gotong-gotong Lagi, bukan masuk 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 Lagi, dong Lagi, gotong-gotong Senggotong mati Malah Saya pikir Satra Meshah dan Abednego Tidak berani masuk Dan tidak mau masuk Diikat Digotong Salahmu Kalau saya Kalau saya Tidak perlu Tidak usah Gotong Tidak masuk Tidak masuk Kalau di dalam Yesus Segala perkara Bisa Masuk Ikatan terlepas Yang terbakar Ikatannya apa Tubuhnya Satra Meshah Abednego Ikatannya Kenapa rambut Tidak terbakar Kok talinya terbakar Lucu dong Coba kamu Diikat tanganmu Bakaran talinya Talinya terbakar Tanganmu turut Terbakar Bak Hah Turut Tapi Satra Meshah Dan Abednego Diikat masuk Talinya terbakar Tubuhnya tidak Itu Yesus Sebabnya apa Di dalam Yesus Hukum alam ini Tidak berlaku Contohnya Coba bayangin Lihat Di dalam Lukas Pasal 24 Supaya Saudara Dan saya itu Sadar Dan hidup Di dalam Kenyataan Bahwa Allah Kita Allah Luar Biasa Lukas Pasal 24 Ayat 38 Mulai Akan tetapi Ia berkata Kepada mereka Mengapa Kamu terkejut Dan apa Sebabnya Timbul Keraguan Di dalam Hati Kamu Lihatlah Tanganku Dan Kakiku Aku Sendirilah Ili Rabalah Aku Dan Lihatlah Karena Hantu Tidak ada Daging dan Tulangnya Seperti Yang kamu Lihat Adapadaku Sambil Berkata Demikian Ia memperlihatkan Tangan dan Kakinya Kepada mereka Dan ketika Mereka Belum Percaya Karena Kirangnya Dan Masih Heran Berkatalah Ia kepada Mereka Adapah padamu Makanan Disini Lalu Mereka Memberikan Kepadanya Sepotong Ikan Goreng Ia Mengambilnya Dan memakannya Di depan Mata Mereka Perhatikan Saudara Tuhan Yesus Pada waktu Murid-muridnya Kumpul Masuk Melalui apa Pintunya Dikonsi Semua Masuk Jeblos Jeblos Padahal Dia punya Tulang Dan Daging Waktu Murid-murid Dia tidak Percaya Tuhan Yesus Bilang Eh Kemuridku Ini kok Bandel Amat Dap 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 Percaya Terubah Rabah 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 Nasi Dap Percaya Punya Makanan Punya Kasih ikan goreng Loh lucu Lawang Pergi pertemuan Kok ngantongi ikan goreng Ini aneh Enggak Aneh Enggak Enggak Kebetulan Saudara Kenapa Ini kenyataan Orang Kristen Kemana-mana Ngantongi Yang diurus Apa Makan Lalu Tuhan berkata Kamu punya ikan goreng Amalnya makanan Apa Tuhan ini Ikan goreng Dimakan Tuhan makan Ikan goreng Lalu Ikan goreng itu Masuk dalam Perut Yesus Pada waktu Yesus Keluar lagi Ikan gorengnya Turut Tembus 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 Atau Dia tembus Ikannya Kari Ikan goreng itu Pada waktu Masuk perutnya Yesus Terus Yesus setelah Berkata-kata Dia pergi lagi Plus Ikan gorengnya Turut tembus Atau Ketinggalan Ikat Yesus Atau Ketinggalan Ikat Loh Loh Ketinggalan Loh 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 Ketika Yesus keluar Ikan-loh Ketika Loh 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 Sudah merasa Diperoleh-peroleh Yesus Loh Loh Ketinggalan Gitu Copot Loh 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 Ketinggalan Loh Jadi Loh 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 Sedara Loh Loh Ikan goreng pada waktu masuk dalam tubuh Yesus. Tembus tembok. Saudara dan saya. Alkitab berkata, Pak Yesus. Kalau engkau di dalam aku. Engkau di dalam aku. Ikan goreng sama tidak? Engkau di dalam aku. Kata Yesus. Ikan goreng masuk perutku. Sama tidak? Jika engkau di dalam aku. Yohanes 15 ayat 7. Karena firmanku di dalam kamu. Minta apa saja. Kamu akan tarot. Jika engkau di dalam Yesus. Masalah apapun hukum alam tembus. Masak kalah sama ikan goreng. Betul tidak? Masak kalah sama ikan goreng. Gampangkah? Kamu masuk saja di dalam diri Yesus. Firman masuk dalam kamu. Apa saja yang kamu lakukan. Bapak? Enak. Itu rahasianya saudara. Maka dari itu kesembuhan. Akan terjadi dengan sendirinya. Jangan saudara ribut. Kok tidak sembuh-sembuh ya? Itu tangannya kurang percaya. Semua dimulai dari dalam. Anak Tuhan tadinya kena stok. Karena ada sakit hati. Saudara punya penyakit karena dosa terhadap Allah. Saudara bertobak. Dari dalam dipersihkan. Firman yang menjilma menjadi daging. Bukan daging jadi firman. Kok baik? Hati lebih dari roh yang menjilma menjadi satu kenyataan. Jilmakan Yesus di dalam hidupmu. Jilmakan firman menjadi satu kenyataan dalam hidupmu. Jadi saudara itu berhompang. Saya terus terang kalau sakit saudara. Saya tidak pernah gini. Berhompang. Minta Tuhan yang serbuk banyak. Bertobat dulu. Habis itu mengucap syukur. Setelah mengucap syukur. Apa terjadi? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala perkara yang kau lakukan ini. Untuk kebaikanku. Terima kasih. Kalau aku engkau hukum sekarang. Di surga aku akan bebas. Dan tidak usah. Di dalam neraka. Terima kasih. Lalu apa sakit ini? Oh ini perkara sepilih. Aku sudah bertobat. Dan aku mau jalani. Terima kasih. Pada waktunya kamu harus kabur. Dalam nama Tuhan. Selesai. Selesai. Lari sendiri. Tidak tahu bagaimana caranya. Tau tahu. Kau silang. Beres. Tidak usah khawatir. Seperti seorang ibu yang sakit pangker. Ketak di muka empat. Dia berkata. Ipiasa sekali. Dan maksimal tiga bulan. Tidak lebih. Dokter bilang. Lalu dia berkata. Pak. Aku cuma difonis dokter tiga bulan. Kalau difonis dokter tiga bulan. Ucap syukur. Kenapa? Nah. Berarti waktumu cuma tinggal tiga bulan. Nah. Malah cepat. Lepasnya. Ya Pak. Tapi aku belum kajian apa-apa. Jangan khawatir. Tidak ada yang terlambat. Cepat-cepat sekarang. Tiap pagi. Baca Alkitab. Berdoa. Ucap syukur. Supaya kamu punya kekuatan. Seperti yang Allah katakan. Punya kekuatan untuk menghodot. Anak manusia. Lakukan. Wah. Dia bilang. Iya Pak. Sudah tiga bulan. Sudah tidak usah diingat-ingat ya Pak. Nanti datang sendiri. Selesai sendiri. Ya. Baca Alkitab. Berdoa. Sebentar lagi bilang. Pak. Ini kok sudah geriming-geriming. Sudah mulai jalar Pak. Kata dokter. Loh. Merhatiin perkara-perkara. Urusan itu kamu bilang. Ini aku tidak mau terpancing. Ini urusan. Daging. Baca Alkitab. Berdoa. Terus. Terus. Saya bilang. Tahu-tahu sudah tiga bulan lewat. Badannya tambah gemuk. Lalu dia bilang. Bagaimana? Wah. Pokoknya aku tidak peduli. Besok lusa mati. Kapan dokter tiga bulan. Justru orang bilang. Sejak kapan? Ditong-tong. Loh. Kok setengah tahun? Loh. Kalau begitu lewat. Dia balik ke dokternya. Dok. Katanya saya tiga bulan. Namanya siapa? Ini. Dicari. Ya. Kankernya sudah. Wah. Sudah tidak bisa ini. Mana dokter? Kok tidak tambah? Diperiksa. Loh. Kok malah? Ngecil. Ngecil. Ilang. Kamu tambah gemuk. Iya. Bukan kankernya gemuk. Saya gemuk. Dia gemuk. Kankernya ciri. Loh. Tentu. Pakai obat apa? Yesus. Loh. Sembuh sampai sekarang. Sudah dua tahun setengah. Dan tidak pernah kembali. Yesus. Betul tidak? Kalau saudara itu takut kehilangan nyawa. Kamu bahkan ke. Ah. Takut mati. Mati. Jadi ini. Tapi kalau saudara beli ini. Di dalam Yesus. Dan firmanku di dalamnya. Jangan kamu takut. Kamu harus berdoa. Kamu harus mengikuti firman. Berdoa. Supaya kamu mendapatkan kekuatan. Pada waktu Yesus datang kembali. Jangan saudara bilang. Kapan pak? Datang. Aku bilang. Tidak usah ngurusi. Setahun lagi. Belum tentu. Siapa tahu kalau besok kamu sudah didatangi Tuhan. Ya tak. Saudara tahu besok terjadi apa? Tidak tahu. Kalau tahu-tahu Tuhan datang sendiri pada kamu. Yuk nak pulang. Maaf. Kamu tidak mau pulang. Katanya. Oktober 92. Lalu Tuhan bilang. Ya itu untuk umum. Untuk umum. Tapi untuk kamu. Besok. Gimana enggak kamu? Terus nangis. Jangan Tuhan. Tunda dong. Sudah selesai. Saudara tahu. Saudara enggak usah ngurusi. Yang tahun depan. Hari ini. Ada kesukarannya sendiri. Besok. Ada kesukarannya sendiri. Hari demi hari. Tuhan Yesus ngomong sama saya. Saudara. Waktu minggu yang lalu saya di Surabaya. Tuhan berkata begini. Yusa. Aku berkata. Apakah nanti kalau anak manusia datang. Mendapati iman di bumi. Kuget saya. Tuhan berkata. Kalau engkau nanti datang. Banyak orang Kristen. Tidak sadar. Akan kedatangan Tuhan. Karena tidak punya iman. Betul enggak? Lalu saya berkata. Wah kalau gitu. Banyak yang ketinggalan Tuhan. Iya. Wah kalau gitu. Jangan. Kamu jangan. Jangan datang. Rombongan Tuhan. Datanglah sendiri-sendiri sajalah. Lumayan. Sebabnya kalau rombongan. Demikian Tuhan datang. Tidak ada pertolongan. Tapi kalau Tuhan datang sendiri-sendiri. Tuhan akan memperingatkan. Memperhatikan. Karena Tuhan itu menyayangi kamu pribadi demi pribadi. Sehingga pada waktu itu saya berkata. Loh kalau gitu. Apa yang aku harus lakukan Tuhan? Tuhan berkata apa? Lihat zaman sekarang. Eblis memberikan apa? Jelat-jelat dengan cara bangun tidur. Orang sudah sibuk dengan masalahnya. Dan tidak ada kesempatan untuk memikirkan tentang hal Yesus dan imannya. Masuk kantor. Sibuk semuanya. Udah masalahnya dibuat. Ruat sama setan. Sehingga akhirnya tidak punya kesempatan untuk mikir Yesus. Nah kalau tahu-tahu Tuhan datang siang itu. Kamu di mana? Sedang ribut sama urusanmu. Betul nggak? Itu jerat setan. Tuhan berkata. Jangan jaga hatimu. Jangan sampai syarat. Dengan perkara-perkara daging dunia. Lalu saya berkata. Bagaimana caranya Tuhan? Ajarkan mereka seperti yang kamu sudah aku ajarkan. Bangun pagi. Sebelum masuk kerja. Pagi hari sebelum jam 5. Menghadap kepada Tuhan. Lalu katakan. Tuhan apa yang hari ini aku harus lakukan. Meskipun saudara bekerja. Itu melakukan pekerjaan Allah. Meskipun saudara kerja di kantor. Saudara melakukan pekerjaan Allah. Jadi saudara bangun pagi. Menghadap dulu. Membaca firman. Menyembah dia. Dan katakan. Tuhan apa yang aku harus lakukan hari ini. Nah. Kalau kamu tiap pagi begitu. Seandainya kamu di kantor sibuk sekalipun. Allah datang. Kamu tertolong. Karena hari ini kamu sudah siap. Apa yang aku lakukan hari ini. Pasti siap toh. Dan kalau Tuhan mau datangnya siang. Tuhan bilang. Siap-siap. Aku mau datang. Tapi kalau hari itu. Ngantuk Tuhan. Masuk kantor sibuk. Tuhan datang. Dimana kamu? Tinggal. Maka dari itu Tuhan berkata. Kamu ajarkan sepertinya. Ya Allah mau ajarkan kepadamu. Bangun pagi. Tiap pagi kamu katakan. Karena apa? Di dalam Yohanes Fatsal yang ke-17. Yohanes Fatsal 17 ayat 4. Aku telah mempermulihakan engkau di bumi. Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku. Untuk melakukannya. Kalau saudara dan saya melakukan pekerjaanmu itu menyelesaikan. Dengan pimpinan roh ol kudus. Engkau mempermulihakan Allah. Cara tahu. Jangan saudara kira kalau saudara pergi kantor kerja. Bisnis itu tidak. Memuliakan Allah. Itu memuliakan Allah. Asalkan kamu lakukan bersama dengan. Yesus Tuhan dengan roh ol kudus. Cara memuliakan Allah. Bukan hanya di sini saudara. Kalau engkau dan saya memuliakan Allah cuma di sini. Maka sehari demi sehari. Berapa jam yang kamu sudah hilang. Di kantor. Tetapi di kantor pun kamu bisa memuliakan Allah. Karena kamu melakukan pekerjaanmu. Bersama dengan Allah. Itu menyelesaikan tugas yang Allah berikan. Maka dari itu saudara harus baca Alkitab. Sehingga tiap pagi kamu bangun. Kamu bersama dengan Allah. Dan kalau saya. Aneh lagi sembayangnya. Saya kalau pagi berkata gini. Tuhan. Aku hari ini. Mau. Apa yang aku harus lakukan. Dan aku tahu Tuhan. Engkau punya rencana hari ini di dalam hidupku. Dan aku tahu aku punya kelemahan. Aku mohon dalam nama Tuhan Yesus. Paksakan. Rencanamu itu berjalan dalam hidupku. Sebab aku tahu rencanamu indah bagiku. Harusnya begitu. Sehingga kalau hari ini. Mau terjadi apapun. Rencana Allah yang terjadi dalam hidupku. Bukan aku sendiri. Kenapa saya berdoa. Paksakan Tuhan. Karena setan selalu menghadap Tuhan. Dia berkata apa. Allah. Engkau tidak bisa memaksa manusia. Engkau Allah sudah pernah memberikan. Wawanan kepada manusia. Untuk memilih yang baik. Maupun yang jahat. Kalau saya yang minta. Allah. Paksakan. Rencanamu dalam hidupku. Setan bisa nuntut tidak? Tidak bisa. Kalau setan bilang. Allah. Kamu tidak. Bisa memaksa. Allahnya bilang apa. Setan. Dia yang minta. Setannya bilang. Dia minta. Iya. Dia minta. Manusia. Dia minta. Yesus berkata apa. Mintalah. Maka akan diberi kepadamu. Sebabnya apa. Saudara itu cuma minta apa selalu. Saudara kalau baca Alkitab. Yang diperhatikan. Janjinya Tuhan. Atau peringatannya Tuhan. Yang nyentel disini sama disini itu. Janjinya atau peringatan-peringatannya. Janji. Kenapa kok janji? Yang enak-enak soalnya. Itu orang Kristen. Makanya malah tidak dapat janji. Tidak dapat digenapi. Kenapa? Karena saudara tidak melakukan yang diperingatkan. Saudara masuk asuransi. Asuransinya. Gantinya kalau mati. Kalau saudara kecewakan. Diganti 100 juta. 200 juta. Waduh enak ya. Bayar murah 10 ribu. Tapi saudara bilang. Wah janjinya bagus. Aku tertarik sama janji-janjinya. Asuransinya bilang apa. Bayar dulu. Bayar apa. Preminya 10 ribu. Oh aku punya ini cuma seribu. Tidak bisa. 10 ribu. Kamu dapat 100 juta. Kalau kamu enggak bayar yang 10 ribu. Dapat enggak? Enggak. Kalau kamu cuma memperhatikan janji-janjinya Yesus. Peringatan-peringatannya tidak pernah kamu perhatikan. Kamu dapat enggak? Tidak. Perhatikan akan peringatan-peringatan Tuhan. Maka kamu lakukan bagianmu. Allah otomatis akan melakukan bagiannya. Sebab Allah enggak mungkin bohong. Iya dong. Kalau kamu diperingatkan. Aku suka gini. Aku suka gini. Kalau engkau mengasihi aku. Baca firmanku. Lakukan firmanku. Nah. Kamu baca. Kamu lakukan. Allah mesti melakukan janjinya. Ini loh saudara. Makanya bagi saya. Semua digenepi sama Tuhan. Enak. Relax. Makanya saya itu orangnya enggak pernah pusing. Nah depi apa? Relax. Ketawa aja. Kenapa? Aku tahu. Tambah parah tambah baik. Allah ku mesti bertindak. Makanya saya enggak pernah takut. Pada waktu saya di Irian Jaya saudara. Sedang naik perahu kecil. Tengah malam jam 12. Tembak. Ter-ter-ter sama OPM. Bayangin. Saya bilang. Wah loh. Kok ditembaki? Tadet-tadet. Nah ini dia kenalkan bolong. Mati. Aku bilang. Terus. Anak perahunya. Anak Tuhan. Orang Irian. Dokter. Kita ini. Cuma milih dua jalan. Darat. Dipotong. Kalau darat. Kepala kita copot. Itu OPM. Kalau kita enggak darat. Peraunya lubang. Aku bilang. Lah kamu punya Tuhan enggak? Punya. Tapi Tuhan yang enggak jawab. Duh. Aku bilang. Saya berdoa. Tuhan. Apa yang saya harus lakukan? Tuhan bilang. Darat. Saya bilang. Darat. Duh. Tuh. Aku bilang. Darat. Allah berkata pada saya. Darat. 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 Darat saudara. Setelah darat sampai di darat. Orang Republik. Botong. Ini. Anak buah saya. Adik. Tenang. Mati. Untung. Lalu saya bilang. Siapa kamu? Orang Republik. Saya bilang. Saya dokter. Mau. Turni. Saya bilang. Ke puluh. Apa terjadi saudara? Ganasnya orang kayak gitu. Orang Irian. Eh. Di tengah-tengah keramean kayak gitu. Tersatu orang. Orang Irian juga. Keluar. Dia lihat. Oh. Stop. Jangan ganggu dia. Dokter. Pendeta. Hamba Tuhan. Kaget aku. Semua diam. Pendeta. Dokter. Pendeta. Hamba Tuhan. Jangan ganggu. Dia datang. Nyalami saya. Dokter. Siapa kamu? Saya ini orang penjara. Saya bisa melarikan diri. Nah kok kamu kenal saya? Dokter tiap minggu kan khotbahnya di penjara. Oh. Ini dokter mau pergi ke pulau. Jalan dokter. Kami jamin. Tidak akan ada orang banggu kamu. Karena kamu hamba Tuhan. Ala. Tuhan bilang. Selamat. Ayo. Naik. Tuhan. 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 Saya menghadapi kematian berkali-kali. Tapi Allah luar biasa. Apanya diceritakan Peter. Saya ngalami. Di Tanjung Irian Barat. Gelombangnya itu. Tuh. Gijar. Sampai. Belum pernah lihat. Gelombang kok tinggi. Banyak puluhan meter. Saya pakai perahu itu cuma lebarin meter setengah kali empat meter setengah. Nah itu gelombang kok puluhan meter. Sakungu. Tuhan ini apa? Tuhan berkata apa? Nah kamu tadi tanyang mentak loh. Kenapa saudara? Sebab saya pulang dari Jayapura ke Bia. Naik perahu. Berangkat dari sana jam 5. Tepat jam 12. Di Tanjung itu terjadi perputaran angin. Dan tukang perahu berkata. Tiap jam 12 malam Pak. Sampai jam 1. Ini terjadi pergantian udara. Dan gelombangnya itu puluhan meter. Saya bilang. Tuhan. Aku mau pulang sekarang. Ini tukang perahu berkata. Ini gelombangnya puluhan meter. Kita mati di sana. Tuhan. Aku pulang dah. Tuhan berkata apa? Kamu berani enggak? Tuh. Kalau kamu tanya gitu. Aku sih berani. Gak apa-apa. Nah kalau berani ya jalan. Nah. Pasis di situ jam 12. Iya. Lihat kan ini kalau anginnya datang. Loh kamu percaya enggak? Bisa diundur. Oh ya. Undurun enggak. Oh ya undur. Maju. Saya bilang. Eh Bramad. Dokter. Di situ persis. Gak apa-apa. Mundur. Apa ini yang mundur? Gelombangnya. Masa dokter. Gak mungkin. Itu kalan. Setiap jam 12. Sampai jam 1. Sudah percaya saja. Kalau kamu enggak lihat. Malah petakan. Enggak lihat mucijak. Saya bilang. Tapi kita nanti mati semua dokter. Kamu sama saya harga mana? Ya. Dokter berani. Berani. Masa kamu enggak berani? Berharga saya. Saya bilang. Berani dia. Presis jam 12. Dia lihat awan gelap di sana. Dia bilang. Itu dokter. Enggak apa-apa. Kita belum datang. Nanti diundur. Kalau kita sudah lewat. Dia datang. Oh itu Allah. Aku bilang. Allah itu sanggup mengubahkan masa dan cuaca. Aku bilang. Dalam nama Tuhan Yesus. Tunggu sampai aku lewat. Baru kamu datang. Saya riep. Ambil lihat-lihat. Dia jalan. Pakai perahu kecil. Saya lewat jedel. Situ datang. Baru saya ngeri. Ngerinya apa? Kayak gitu tuh. Saya sendiri yang jaraknya berapa puluh meter. Kena di. Loncat-loncat. Kayak dua meter. Naik turun. Naik turun. Saya bilang. Tuhan. Kayak begini. Enggak lain kali. Enggak mau. Aku gak nira kalau sampai kayak gini Tuhan. Lah kok puluhan meter kayak gitu. Lah perahu ku kecil. Aku jadi apa ini? Tuhan bilang. Kalau kamu tidak mengalami malapetaka. Enggak lihat malapetaka. Kamu enggak percaya. Enggak akan melihat kuasa dan kemuliaanku. Saudara tahu? Maka dari itu saudara. Kalau kamu menghadapi masalah. Ucapkan syukur. Periksa diri. Kamu akan melihat kemuliaan Allah. Dinyatakan dalam hidupmu. Amin.